Masih bersama saya Maidop Elfrina di rumah pemilu saudara presiden PKS Ahmad Syaiku menyatakan DPP PKS mendukung pasangan Anis Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Putusan tersebut berdasarkan usulan dari DPW PKS Jakarta dan berbagai masukan dari para tokoh, ulama dan tokoh lintas agama. Mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anis Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Mereka Partai Keadilan Sejahtera akhirnya mengusung Anis Baswedan dipasangkan dengan kadernya Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Lalu bagaimana kans Anis dan PKS di Pilgub Jakarta nanti kita bahas sore hari ini di program Rumah Pemilu bersama dengan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Brin, ada Prof. Lili Romli. Prof. Lili, halo apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik. Oke, Prof. Lili, PKS ini kan akhirnya kan baru saja lewat Presiden PKS ini mengusung Anis Baswedan di Pilgub Jakarta dan juga berpasangan dengan Sohibul Iman. Apakah ini sudah terprediksi sebelumnya? Ya, saya kira saya sudah akan memprediksi bahwa PKS kemungkinan besar akan mengusung Anis. Karena Anis pada Pilpres kemarin memberikan kontribusi yang besar buat total efek bagi PKS. Khusus di Jakarta kan jumlah kursinya naik, cukup signifikan. Sehingga PKS keluar sebagai pemenang pilg di Jakarta. Oleh karena itu, mau tidak mau memang PKS harus mengusung Anis. Nah, problemnya sekarang adalah PKS menginginkan juga Sohibul Iman sebagai wakil gubernurnya, cawagupnya. Nah, ini saya kira karena PKS tidak bisa mengusung sendiri, kan baru 18 kursi, kurang lebih sekitar 22 kursi ya, dari 106 kursi di DPRDKI itu. Dengan demikian harus mengajak partai lain untuk bergabung. Apakah PKB ataukah Nasdem? Nah, posisinya ini kan tergantung teman koalisinya. PKB atau Nasdem ini, itu pertama. Terus yang kedua, saya kira, kalau saya tidak meragukan tentang kapasitas, kapabilitas, dan integritas Pak Sohibul Iman, karena memang beliau adalah mantan rektor pada Madinah juga, Presiden PKS tentu memiliki kapasitas itu. Tetapi persoalannya kan di dalam pilkada, pemilihan langsung ini terkait dengan elektabilitas. Elektabilitas, oke. Nah, saya membaca, saya membaca bahwa basis Anis dan Sohibul Iman itu basis yang sama. Pendukungnya sama, sehingga tidak bisa menambah elektoral buat pasangan ini. Oleh karena itu, ya itu sekiranya akan menjadi titik krusial ini. Titik krusial. Kalau Anis tetap berpasangan dengan Sohibul Iman, apakah kemudian dengan pertimbangan elektabilitas tadi, teman koalisinya mau nggak gitu? Bergabung gitu. Baik tadi Nasdem atau PKB. Apalagi PDIB gitu. Saya kan, saya sebenarnya pernah mengusulkan gitu kan. Karena Anis itu bagaimanapun orang menganggapnya representasi dari kelompok Islam. Kelompok Islam di situ adalah ya PKS dan PKB. Maka alangkah baiknya mengambil pasangan dari kelompok nasionalis. Apakah itu dari Demokrat atau dari PDIB. Nah, dengan mengambil basis dari luar Islam itu, itu akan memberikan kontribusi elektoral bagi pasangan Anis tersebut. Karena meskipun sekarang Anis itu tertinggi ya, dari kandidat-kandidat yang ada, itu kan belum aman. Karena kan di Pilgub Jakarta ini, masih tetap seperti undang-undang sebelumnya, harus 50% plus 1. Jadi, untuk memenangkan itu ya harus 50% plus 1. Tidak bisa mayoritas sederhana. Oke, Anda ini kan peta politiknya juga kan nanti kan berubah ya, dengan pengumuman yang dilakukan oleh PKS dengan mengusung Anis dan juga Sohibul Iman. Menurut Anda, kita bahas nanti deh peta politik, tapi menurut Anda nih Prof Lili, dengan memasangkan Sohibul Iman dengan Anis Baswedan, kemudian apakah bisa untuk mendorong atau mendongkrak elektabilitas dari Anis Baswedan di Jakarta? Saya kira tidak itu ya, tidak akan mendorong secara signifikan. Karena yang saya ternyata tadi, bahwa basis Anis dengan Sohibul Iman itu sama. Kan basisnya PKS itu, kelompok-kelompok Islam, dan para simpatisan. Sehingga ketika dipasangkan dengan Sohibul Iman, itu tidak akan menambah elektabilitas secara signifikan. Ya mungkin nambah ya 1-2 persen lah gitu, tetapi kan untuk memenangkan atau untuk aman di dalam kompetisi Pilkada DKI Jakarta kan harus 50 persen plus. Satu itu, batas fisikologis ya akan tumbah. Kalau mungkin di daerah-daerah lain, yang menerapkan undang-undang Pilkadanya mayoritas sederhana, ya dengan 32 persen ya sudah aman, karena sudah itu sudah batas fisikologis. Tapi untuk Jakarta kan nggak bisa. Oke, kita bicara soal suara Anis Baswedan, di Jakarta, kalau untuk Jakarta Utara, sama Jakarta Barat kan masih kurang. Kemudian sekarang Anis dipasangkan dengan Sohibul Iman. Menurut Anda, bakal sulit nggak sih? Cocok nggak sebenarnya pasangan ini? Ya, tadi saya kira bukan pengertian, kalau dari segi kapasitas dan segi kapabilitas, integritas itu cocok gitu. Tapi silahkan persoalan kan terkait dengan Pilkada Langsung kan berkaitan dengan elektabilitas mbak. Nah, di daerah Jakarta Utara tadi, Jakarta Barat, itu kan berarti mereka yang berasal dari golongan, bukan dari partai atau figur PKS gitu. Bisa dari partai non-Islam, golongan nasionalis. Karena di sana lah kekuatan nasionalis kan ada pada dua wilayah itu. Jawa Barat, Jakarta Barat dengan Jakarta Utara mbak, gitu. Di sana, jadi ketika dipasangkan dengan Sohibul Iman, itu tidak mampu untuk mengerek suara itu. Ya kita, itu ya analisisnya. Apakah kemudian kader-kader PKS akan bekerja keras gitu, untuk mencoba. Daerah-daerah wilayah-wilayah tertentu ini tadi Prof ya, Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat ya. Jakarta Utara dan Jakarta Barat itu. Itu titik kursialnya. Tapi titik kursial yang lainnya juga kan itu, partai-partai yang lainnya itu yang ingin bergabung. Nah, kira-kira partai lain yang mau bergabung setelah PKS ini resmi mengusung pasangan Anies dan juga Sohibul Iman, siapa-siapa lagi yang kemudian akan ikut merapat? PKB, Nasdem? Ya, PKB saya kira kan sudah mengumumkan. Anies sebagai calon gubernunya dan mengusulkan berpasangan dengan Kaisang gitu kan, dengan harapan kan dukungan kekuasaan dan juga menambah suara di kalangan gerasi muda atau gerasi milenial dan janjit gitu kan. Itu ada alasan rasionalnya gitu loh, bahwa itu bisa meningkatkan elektabilitas. Nah, ketika mencalonkan Sohibul Iman gitu kan, apakah akan menambah elektabilitas atau tidak gitu. Apalagi selama ini kan nama Sohibul Iman baru dimunculkan dan kemudian tidak lama dideklarasikan sebagai sebuah pasangan. Mungkin Pak Anu, Pak Mardani Ali Sera gitu kan bisa dipahami karena dia adalah dapil dari Jakarta kan, jadi memiliki basis masa gitu. Atau Hidayat Nur Wahid, meskipun dia pernah dulu juga kan dicalonkan, tetapi karena elektabilitasnya rendah kan nggak terpilih juga. Oke, setelah PKS mengusung Anis dan juga Sohibul Iman, jadi Anda melihatnya ada berapa kandidat, ada berapa nama nanti yang akan bertarung di Pilkada Jakarta? Siapa nanti kemudian lawan Anis yang paling kuat? Ya, kalau tidak ada titik temu, tidak ada titik temu ya, katakanlah Nasdem dan PDIP, tidak ada titik temu. Ada poros baru kemungkinan? Pasangan ini, pasangan Anis Sohibul Iman, bisa dua partai itu mengusung sendiri, sehingga ada tiga poros. Tetapi, kalau posisi Cawagup ini bisa didiskusikan, artinya bukan Sohibul Iman, saya kira hanya dua poros, mbak gitu. Jadi poros partai-partai pendukung 01 dan 03 versus poros 02. Koalisi Indonesia Maju ya. Siapa ini kira lawan yang paling kuat? Masih Ridwan Kamil? Ya, saya kira satu-satunya kompetitor yang berat buat Anis adalah Ridwan Kamil gitu. Apalagi Ridwan Kamil juga kan beberapa, kemarin ya, memberikan pernyataan bahwa untuk menjadi gubernur Jakarta itu harus juga menguasai Jawa Barat dan Banten. Ini saya anggap bisa juga sebagai sinyal bahwa dia akan siap bertarung di Jakarta. Oke. Jadi ada dua nama yang kemungkinan ya, paling kuat, calon kuat untuk bertarung di Pilkada Jakarta, Anis dan juga RK. Kalau Ridwan Kamil tidak mencalonkan di Jakarta, saya kira Anis akan melenggang. Melenggang dengan amannya gitu, tidak ada kompetitor yang berat. Karena kalau kita lihat dari survei-survei kan, calon-calon yang muncul itu kan di bawah gitu elektabilitasnya. Jadi, Ridwan Kamil lah kompetitor berat buat Anis. Tapi menurut Anda pasangan Anis Sohibul Iman ini masih bisa diutak-atik nggak sih Prof? Atau kemungkinan ada nanti koalisi baru yang baru bergabung, kemudian juga bisa memecah pasangan Anis Sohibul Iman? Ya, maaf, maaf. Saya kira memang, saya sih berharap PKS itu bukan tawaran mati ya, mempasangkan Anis dan Sohibul Iman kalau ingin Anis itu sebagai pemenang gitu, pemenang Pilkub di Jakarta. Karena tadi alasannya, kalau pasangan ini tetap dipertahankan, dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah ada penolakan dari partai-partai lain, gitu, partai-partai lain, karena pasangan ini tidak ideal untuk menarik elektabilitas. Bukan tidak ideal dalam berpasangan tidak memiliki kapasitas. Saya tidak meragukan itu. Tetapi adalah persoalan elektabilitas. Pilkada langsung adalah perebutan suara dari para pemilih Jakarta ini. Bahkan yang kita lihatkan, para pemenang itu tidak melihat kapasitas. kapasitas dan kapabilitas. Tetapi popularitas dan elektabilitas. Sehingga kemudian kita kecewa. Nah, kalau Sohibul Iman ini memberikan nilai lebih dalam hal elektabilitas buat Anis, saya kira bisa dipertimbangkan oleh partai-partai lain. Oke, kita tunggu nanti. Tadi Prof. Lili juga mengatakan tidak ideal secara elektabilitas. Apakah nanti ada partai-partai lain yang akan bergabung dalam satu perahu mengusung Anis Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Terima kasih analis politik dari BRIN. Prof. Lili Romli sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu. Saya selalu, Prof. Lili. Amin.